Kodrat Tentang Fidunia hasanah Wal akhiratih hasanah Kebahagian dunia dan akhirat Nah pendidikan Indonesia Disesuaikan dengan kepentingan rakyat ini Terkait dengan konteks alam Jadi kalau di pesisir dia belajar tentang pesisir Kalau dia di daerah pegunungan Bajar pegunungan dikontekskan dengan Fitrahnya masing-masing Tapi Lagi-lagi ya tidak berdasarkan ini kan Apalagi ini masuk pemikiran-pemikiran Barat dalam pendidikan kita Freudian Analisis Psikoanalisis ini Freudian ini mengatakan manusia bergerak Dari alam Instinct gitu ya, dari life instinct Atau death instinct Dengan spesifik nyebutnya digerakkan oleh libido Suatu yang dia gak sadar, jadi kalau manusia Berbuat salah, itu karena Dorongan sahwatnya, bukan maunya dia Gitu kan, aneh tuh Kira-kira pendidikan yang dihasilkan dari pandangan Freudian ini, Sigmund Freud, kira-kira Pendidikan yang memang Jadi apa ya, semua orang merasa Semua gue kan, kan digerakkan dengan Suatu yang dia gak sadar gitu, ini bahaya Yang kedua radical behavior Juga sama ya, jadi ini Anti-tesa dari Freudian, jadi Barat tuh selalu gitu Ada tesa, anti-tesa, padahal Muter-muter disitu aja Ya udah lupakan Freudian ya, manusia itu lahir Kosongan, nah ini yang teman-teman sering denger ya Anak lahir seperti kertas kosong Itu bukan dari Islam, dari John Locke nih Tabula rasa nih John Locke Dari pandangan bahwa anak itu kosong, maka lahir lah Konsep apa? Reward Punishment gitu ya, cambukan Pukulan, hukuman, overstimulus Jadi bagaimana merubah perilaku Ini sebut ilmu jiwa tanpa jiwa Karena Barat menolak jiwa kan Yang ketiga humanistik Ini muncul lagi baru ya, oke lupakan Freud Lupakan behavior ya, dengan segala caranya Untuk mencetak manusia jadi apapun Tapi sekarang manusia itu Berbeda sama hewan, manusia itu unik Nah ini lahir lah ini Tapi ketiga hal ini, walaupun yang terakhir ini lumayan baik ya Sekarang lagi merdeka belajar gitu ya Anak-anak tumbuh sedangkan bakatnya Itu terkesan bagus gitu ya Tapi lagi-lagi sama nih Ketiga haliran ini yang sekarang mendominasi dalam Dalam pendidikan apa Sistem pendidikan itu Tidak memiliki unsur apa? Spiritual Ya, gak ada ketuhanannya Maka walaupun anak-anak hebat dalam bakat Mereka berpikir here and now Bagaimana dapat duit sebanyak-banyaknya Posisi setinggi-tingginya gitu ya Famous sebanyak-banyaknya Follower gitu ya dan seterusnya Oke Gitu, nah maka ini termasuk ya Yang di humanistik psikoanalisis ini Psikologi ini adalah Maslow yang kita sudah kenal ya Jadi puncak dari kebutuhan manusia itu ini Ujung-ujungnya ini Self-actualization Jadi aktualisasi diri Gitu ya Nah ini yang sekarang disebut dengan Ego-centric Bukan teosentrik Bukan allosentrik Padahal dalam Islam itu Wama kholaktul jinnah wal insya'illah Liak budun Jadi harusnya pendidikan itu Mengantar anak kita menjadi hamba Tuhan Bukan hamba dirinya Gitu kan Ini hamba dirinya Gitu ya Makanya di akhir-akhir hayatnya Si Maslow itu Melihat bahwa ini gak cukup ya Di Barat ini banyak orang kemudian Terkenal ya Famous Kaya banyak kan Terkenal kaya Jadi artis ya Kaya raya Banyak-banyak berkarya Tapi bunuh diri Tapi rumah tangannya berantakan Dan selesai Kenapa? Karena gak ada Tuhan Gitu ya Pada puncak ini gak ada Tuhan Sebagai Beatles ya Tapi Beatles ya Group band Beatles Udah terkenal kaya Bahkan dia bilang Lebih terkenal dari Yesus Gitu ya Dari Tuhan Kalau di Barat kan Yesus jadi Tuhan Nah akhirnya kemudian Pada akhirnya mereka pada ke India Pada apa Pake Pada hidup Seperti pendeta Begitu ya Pada Seperti pendeta India Dan selesai Jadi mencari kebenaran Yang dia gak dapat Dengan ketenaran itu Gitu ya Karena jadi salah jalan juga Nah maka si Mas Loh Nambahkan ini nih Perlunya self transcendent Ya satu lagi nih Katanya harus ada Self transcendent Ke alat Tuhan Spiritual lah Cuma orang Barat itu Sampai sekarang masih malu Menyebut Tuhan ya Jadi Karena dianggap Tuhan itu Spiritual itu kan Dunia yang gak nampak ya Bagi mereka itu Non materi itu Satu yang Yang gak nampak Dan gak perlu Dan gak terukur gitu ya Nah itu yang membuat mereka jadi Sebut sekuler ya Atau karena materialism itu Jadi lahirnya sekularism Oke ya teman-teman Nah jadi Ini Konsep-konsep ini Kemudian masuk Ini walhasil apa Nah muncullah Banyak moncak teori Positif psikologi Gitu ya Yang apa Kalau dulu kan Psikologi negatif tuh Anak dibandingin ya Si bodoh dan si pintar Kalau sekarang Positif semua Gitu ya Tapi gak pakai Tuhan Jadi egocentrik Nanti larinya Gitu ya Nah akhirnya kemudian Muncul lah ini Unbalance dalam kehidupan Gak seimbang ya Banyak sekarang orang Anak-anak tadi ya Tujuan pendidikannya Sosioekonomi Perbaikan ekonomi Nah sekolah yang tinggi ya nak Biar kamu bisa nanti Kerja di tempat basah Gitu ya Lalu kamu bisa terkenal Gitu punya Istri wah Gitu ya Tinggal di perumahan mewah Gitu kan Ya Islam gak menolak Orang untuk kaya Sepakat ya Orang harus Umat Islam tuh harus kaya Berkuasa gitu ya Harus Terkenal Itu it's okay Tapi jangan pernah jadikan tujuan Nah jangan pernah jadikan Kekayaan Kekuasaan sebagai Tuhanmu Ya kamu akan terpuruk nanti Itu yang terjadi hari ini Ya karena Karena itu jadi Tuhan Maka jadi banyak orang Depresi hari ini Nah ini Ya Terkenal kaya Cerai Banyak kan Gitu ya Ada bilang ini perceraian Itu karena ekonomi Enggak Banyak orang kaya Cerai juga Kenapa? Karena hampa Nah begitulah dunia ya Kalau tercapai hampa Gak tercapai juga hampa Maka dalam Islam itu Pendidikan tuh yang di Apa Yang disentuh jiwa Ya bukan materi Bukan otak Tapi jiwa Kalau jiwa bagus Bagus semuanya Kalau jiwa buruk Buruk semuanya Ya kata Rasulullah Innafi jasadil mutgoh Gitu kan dalam diri kita Terhadap segumpal daging Mutgoh Fa'idat sulhah Sulhah jasadakuluh Fa'idat fasadat Fasadah jasadakuluh Kalau dia baik Baik semuanya Kalau dia buruk Buruk semuanya Ya ala wahiyah kolb Itulah sebut dengan kolb Atau jiwa Atau soul Gitu ya Oke nah hari ini Dari saya terima kasih 95% orang Ya anak-anak muda nih Having a job and career Dienjoy Lebih penting daripada Nolong orang Dan nikah Gitu Saya cepetin ya Ini saya cepetin aja Nah ini akibatnya Karena gagal paham Maka jadi gagal didik Karena gagal didik Maka keliru dalam bertindak Dalam mendidik Nah ini akibatnya ini Nah kita rasakan ya Anak-anak kecanduan game Ini kan karena fitrah-fitranya Gak tumbuh Seperti gak Anak kecanduan game Itu kenapa sih Ya bisa jadi karena Protes sama orang tua Bisa jadi karena Ngikutin orang tuanya Suka main game Bisa jadi karena Gak punya aktivitas produktif Ya Itu ada di fitrah bakat Bisa juga di fitrah seksualitas Seks bebas juga sama Bisa terkait dengan seksualitas Bisa terkait dengan individualitas Ya Egonya gak Gak baik gitu ya Sehingga dia rentan Dalam pergaulan Jadi seks bebas LGBT juga sama Ya ini bicara fitrah seksualitas Pornografi juga bicara Fitrah seksualitas Individualitas Termasuk fitrah spiritualitas Tawuran gitu ya Jadi ketika fitrah-fitrah itu Gak tumbuh Maka muncullah penyimpangan fitrah Ya Kalau guru saya Dr. Samsudin Arief Nyebutnya Fasadul fitrah Ya fitrah yang damage Corrupted Ya gitu Jadi fitrah itu gak tumbuh dia Tapi rusak dia Gitu ya Ini nanti terkait dengan pengasuhan Jadi Jangan pernah nyalakan lingkungan Ya kalau bahasa saya begitu ya Anak-anak yang nakal itu Bukan karena lingkungan Tapi karena salah asuh Ya Saya gak pernah percaya Ada anak yang salah gaul Yang ada salah asuh Sepakat gak Anak-anak yang dididik dengan benar Tumbuh palipurna fitrahnya Itu seperti ikan hidup di laut Tau ikan hidup di laut Bertahun-tahun berenang di samudera luas Yang asin Gak jadi asin badannya Tapi anak-anak yang fitrahnya Gak tumbuh palipurna Seperti ikan asin Ikan mati itu Ikan mati Cukup 2-3 hari di air garam Jadi ikan asin Nah gitu kan Jadi Terpapar lingkungan itu Terjadi ketika gak punya imun Seperti ya Dan imunitas itu adalah fitrah Itu Jadi kalau fitrah tumbuh Anak kita akan imun Gitu ya Maka penting Mereka fitrah Nah ini contoh ya Contoh kalau 8 fitrah ini Kalau gak tumbuh Fitrah iman Kalau gak tumbuh apa Ya jadi anak yang Mungkin dia sholat Tapi robotik Mekanistik Atau benci agama Banyak ya Anak hafal Quran Tapi yang gak punya giroh Ada tuh anak hafal Quran Tapi gak punya giroh Malas merojaah Kan ukuran Ukuran menghafal itu Merojaah Dan ukuran merojaah itu Mahabah kan Nah banyak orang Gak punya mahabah Ya hari ini banyak orang Beragama tapi tidak berakidah Seperti itu ya Ya banyak apa Rajin sholat Rajin masyiat Rajin haji Rajin korupsi Why? Kenapa? Karena tadi fitrahnya gak tumbuh Gitu ya Sehingga ilmu yang benar Adab tuh gak tumbuh dengan baik Oke Belajar juga sama ya Hari ini banyak anak Hektik belajar Padahal belajar itu fitrah Seperti gak? Ya gak mungkin Allah Ciptakan manusia Yang jadi khalifah Di muka bumi Yang diwariskan ilmu Yang banyak Tidak bisa Tidak suka belajar Belajar itu fitrah Nah yang terjadi apa Hari ini adalah Karena kelebihan belajar Atau kekurangan belajar Atau salah ilmu tadi ya Ini benci belajar Karena apa Usia lima tahun Udah masuk SD Misalnya Begitu masuk SD Langsung calistung Akhirnya Banyak anak-anak hektik Saya banyak menemukan Anak-anak yang Begitu SMP SMA Kemudian jadi lemes aja Gak mau sekolah lagi Bahkan kabur dari pesantren Sampai rumah Hank Tanya kenapa sih Kamu gak mau kuliah Gak mau sekolah lagi Gak bisa jawab dia Karena juga gak tau jawabannya Gitu ya Hank aja Itu banyak saya temukan Dan jadi pasien saya Seksualitas juga sama ya Ini kadang-kadang Dalam pendidikan Kita suka lupa nih Seksualitas ya Maka seringkali Buat apa imannya bagus Hafal Quran misalnya Terus kemudian punya Giro dakwah Belajarnya hebat Tapi homo Buat apa gitu kan Maka ini juga penting Nanti saya akan jelaskan Tahapan-tahapan Untuk menumbuhkan masing-masing ya Sabar nih teman-teman Kita jelaskan dulu Ininya apa Pelan-pelan saya akan turun Terus ke bawah ya Terus bakat juga sama ya Kalau bakat gak tumbuh Tadi jadi kecanduan game Gitu ya Terus kemudian Keproduktif Karena bakat gak tumbuh Gitu ya Nah ini bakatnya penting gak Penting gitu ya Kemudian bahasa nih Ya anak-anak yang bertutur buruk Yang tidak lembut Jiwanya itu karena Estetika dan bahasanya Gak tumbuh sejak usia dini Kemudian ego nih Banyak anak yang jadi egois Atau jadi peragu Suka liat gak anak peragu Lambat ngambil keputusan gitu ya Lambat ngambil memilih Itu karena banyak dikendalikan Atau sebaliknya jadi liar Gitu ya Itu juga sama Jadi fitur yang gak tumbuh Itu menyimpang ini Gitu ya Menyimpang jadi Apa jadi ekstrim Kanan ekstrim kiri gitu Oke Luka cacatnya juga Termasuk fisik ya Ini selain ini Saya sampaikan waktu Di kementerian ini Kekerasan pada anak ya Saya diminta menyampaikan itu Oke Merasa tak berguna nih Masalah perkembangan ya Gak dewasa Merasa tak berguna Selalu salah-salah inner child Childish Gitu ya Macam-macam Nah termasuk dalam pernikahan Sama ya Jadi setiap akibat Yang terjadi di pernikahan itu Sebenarnya dari mana sih Akibatnya dari Awalnya dari mana Dari fitrahnya gak tumbuh Gitu ya Suami yang garing Yang kurang tangguh Siapa yang punya suami kurang tangguh Nih mohon maaf ya Gitu ya Gampang nyerah Banyak rencana Gak pernah ngambil keputusan Gitu kan Itu bikin sebel kan Siapa yang punya istri Bawel Comel Cerewet Gitu ya Yang gak lembut gitu ya Atau istrinya Lebih 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 maskulin dari suaminya Siapa nih Gitu kan Itu kan fitrahnya gak tumbuh Sepakat ya Gitu Itu jadi penyebab perceraian Dan Indonesia termasuk Perceraian tertinggi Di dunia kan 395 ribu kasus Pertahun Perharinya 1200 orang bercerai Perjamnya 24 orang bercerai 24 keluarga bercerai Itu gimana ceritanya Kita ingin Islam tegak Berdaulat Gitu ya Indonesia Adil dan makmur Kalau rumah tangganya rapuh Itu gak mungkin terjadi Sepakat ya Maka Bapak Ibu Mari kita mulai Gitu ya Mari kita hands on Dengan pendidikan Kita jangan mengandalkan Pemerintah Mengandalkan hukum Gitu ya Mari kita mulai dari rumah kita Gitu ya Maka semua akan membaik Gitu kan Oke Mari kita kembali Dari anak-anak kita Di Depok Jawa Barat Kalau tidak salah Ada kasus ya Seorang anak Sebuah keluarga Punya anak dua Kakaknya SMP Adiknya SD Kelas 5 atau kelas 6 Kakaknya itu SMP Kelas 2 Kelas 3 Itu di rumah Sama kakeknya Ya Kakeknya dititipi Untuk rawat cucunya Bapak Ibunya bekerja Gitu ya Suatu ketika Kakaknya masuk ke ruangan Kakeknya Menyata menemukan koleksi Video porno kakeknya Di download Kemudian ditonton Akhirnya kakaknya ini Kecanduan pornografi Kemudian memperkosa adiknya Dan kemudian adiknya hamil Ya Masya Allah Kalau udah gitu coba Ya Kalau sudah terjadi seperti itu Mau nyalahin siapa Ya Mau manggil polisi Mau dipenjara Siapa yang dipenjara Kakeknya Kakeknya Orang tuanya Ngelalai Atau kakaknya Kan sulit kan Gitu ya Maka Ibunya gak ada cara lain Ya Mari kita kembali ke rumah Back to fitrah Back to home Ya Kembali ke fitrah Ke ibunyaan kita Jangan sampai terjadi Baru kita Jerit-jerit gitu ya Kan banyak sekarang Kasus-kasus yang Itu berawal dari sana Karena fitrah gak tumbuh Ya Karena ilmunya Bukan bersumber dari Kitabullah Gitu ya Kitabullah dibaca Diafalkan Tapi hakikat-hakikat Ilmunya gak dapet Termasuk konsep fitrah ini Ini kan konsep hakikat Ya Tentang human nature Dalam kitabullah Banyak orang gak faham Konsep fitrah itu Ya kata Allah Walakin aktor nasi Layak lamun Kebanyakan manusia Gak ngerti konsep ini Ada 90 ribu kasus ya Kekerasan rumah tangga Kemudian perceraian Ya Ini kan terjadi karena ini Suami istri gak punya Misi pernikahan Gak tau mau dibawa kemana Rumah tangganya Dan Misi pernikahan itu Berangkat dari misi ayah Dan misi ayah itu Berangkat dari fitrahnya Nanti kapan-kapan kita bahas Kemudian gak ada proses Saling mencahayakan Yang ada saling komplain Karena gak tau juga Gak tau konsep jiwa Gak tau konsep fitrah Jadi yang terjadi adalah Suami komplain istri Istri komplain suami Gitu ya Kalau paham konsep fitrah Nanti akan melihat tuh Bagaimana suami Mengobservasi istri Istri mengobservasi suami Lalu kemudian Memberi masukan Ya ayah ini kurang Kurang fitrah ini ya Bunda kurang fitrah ini Yuk sama-sama kita rancang yuk Gitu loh Jadi bukan saling komplain Tapi saling mencahayakan Kalau paham konsepnya Gitu ya Yang ketiga Keliru memiliki hakikat pernikahan Jadi misalnya bahagia Diartikan kesenangan Jadi konsep bahagia itu Dalam Islam bukan kesenangan Gitu ya Akibatnya apa Kesenangan materi misalnya Kalau gak tercapai Cek cok Tercapai cek cok Gitu kan Karena salah mengartikan Makna bahagia Salah mengartikan Makna suka Makna cinta Cinta dianggap suka Gitu ya Kalau sudah tercapai Apa Syahwatnya Selesai cintanya Gitu kan Maka pernikahan katanya Hambar Di tahun kelima Karena selama ini Mungkin bukan cinta yang terjadi Tapi apa Rasa suka aja Rasa nafsu gitu ya Nah padahal cinta itu Kata kerja yang harus dirawat Terus menerus Gitu ya Nah ini kan konsep-konsep Islam yang Gak masuk dalam pernikahan Gak masuk dalam pendidikan Oke ya Itu penting nanti Untuk anak-anak SMP ya Nah ini Sebuah renungan Jadi kesalahan fatal Kita sebuah orang tua Gak pernah berarti Sejenak merenung Gitu ya Melepasikan apa sih Tujuan pendidikan Mau dibawa kemana sih Anak-anak kita Keluarga kita ini Keluarga apa sih sebenarnya Terus mau dibawa kemana Pernikahan kita ini Seperti apa Yang ideal gitu kan Kita gak pernah tahu Yang kita bayangkan apa Bagaimana punya rumah Cicilan beres Kredit beres gitu ya Dunia worldly gitu ya Dunia itu penting Tapi jangan jadi tujuan Akibatnya apa Kita juga gak pernah faham Misi pendidikan apa sih Anak kita mau dibawa kemana sih Gitu ya Kemudian kita kaget nih Kita cuma ikut arus Ikut-ikutan ya Ikut sistem Akhirnya kita bingung Ketika anak-anak kita lulus sekolah Menjadi pribadi yang gak dewasa Banyak fitrah-fitranya gak tumbuh Bakatnya gak jelas Gak dewasa Spiritualnya juga babak belur ya Mungkin dia rajin sholat Mungkin dia hafal Quran Tapi gak punya giroh Gak punya antusiasme Dalam berdakwah Dalam menyuruh kebenaran What for Akhirnya Islam cuma sekedar Ibadah ritual kan Bukan sesuatu yang membuat Impact Membuat dampak Bagi peradaban Oke ya Nah kemudian kita menyesal deh Gitu ya Padahal kita tahu Percis anak-anak kita Dulu gak gitu Kok dulu waktu kecil dia tuh Ya Allah Ya cinta sama Allah Cinta sama Rasul Senang belajar Gitu kan Senang sama Quran Senang doa Jujur Penuh kasih sayang Tulus Waktu kecil begitu Kenapa udah gede kok Jadi benci agama Benci Tuhan Gitu ya Benci belajar Benci orang tua Gitu ya Kita baru kaget Kalau udah gitu Siapa yang kita salahkan Ya kita cuma bisa menunjuk Hidung kita sendiri kan Kalau kita mohon ampun Pada Allah dan merubah Gitu ya Ayah bunda Jadi mudah-mudahan Anak-anak masih SD Gitu ya Mari kita Back to fitrah Mari kita kembali Jangan Serahkan semua ke sekolah Kasian ustad-ustadah di sekolah Ya Babak belur Kalau sendirian Pendidikan itu gak bisa sendiri Ada sebuah pepatah di Turki It takes a village to raise a child Kita butuh orang sekampung Buat besarin anak Itu pepatah di Turki itu Ada yang bilang dari Hillary Clinton Ada yang bilang dari Afrika Tapi saya temukan itu dari Turki Jadi kita butuh orang sekampung Butuh orang satu desa Buat mesri anak Sekolah Guru Ustada Kiai Maestro Pakar Orang tua harus terlibat Bahu-membau Membangun sebuah Peradaban Seperti Oke Nah ini Riset-riset tentang bayi Sekarang ya Jadi fitrah itu sebenarnya Di barat di riset gak sih Iya Di barat sekarang Riset tentang manusia Itu bukan lagi Pakai anjing Kucing gitu ya Atau pakai Kelinci Monyet Tapi pakai bayi Sekarang Karena bayi itu Ternyata bercita banyak Tentang siapa manusia Ini seorang pakar ya Si namanya Justin Bukan Justin Beber Justin Barrett Itu mengatakan Selalu di riset panjang Bahwa baby born as believer Jadi bayi itu lahir Sebagai orang beriman katanya Karena dia interview Anak-anak SD Jadi jawaban-jawaban Anak-anak SD Kalau ditanya Misalnya kenapa ada kupu-kupu Kenapa alam teratur Itu jawabannya sangat religius Karena Tuhan maha mengetahui Karena Tuhan gitu Tapi makin lama Bias tuh Karena gak dibimbing Fitrahnya jadi bias Gitu ya Dia menganggap Dunia ini serba Tidak teratur gitu Akhirnya begitu Kalau untuk kecil Setemua anak itu Faham betul ya Bahwa semesta ini Ada Tuhan di balik itu Gitu ya Maka dia bersimpulnya Ini baby born believer Kalau ada bayi ya Taruh di sebuah pulau Gak usah dia apa-apain Gedenya pasti beriman katanya Gitu Oke ya Ini riset-risetnya Nah ini juga ada riset Yang tentang bayi Sudah punya Social interaction Ya Still faith experiment namanya Kita nonton sejenak ya Bapak Ibu ya Sekalian kita istirahat Nah ini Film Kedengeran gak? Gitu ya Ini sebuah riset ya Edward Tronic Tahun 1975 Bayi itu punya Interaksi sosial gak? Gitu ya Nah kita lihat ya Ini riset tahun 1975 Ini riset ini dulu Gak begitu menarik Sekarang jadi menarik Ternyata bayi itu gak kosongan Ya bayi itu lahir Sudah membawa berbagai macam kebaikan Termasuk Kemampuan social interaction Social empathy Gitu ya Empathy Jadi Disertanya sederhana Ibu sama anak Main gitu ya Dengan asik gitu Nah Kalian lihat ya Ini kalau Kalau bayi kucing Diem aja nih Gitu ya Paling cuman meyong-meyong Kalau bayi manusia lihat Dia menatap Dia talking gitu ya Dia pointing Menunjuk gitu ya Lihat ya Coba lihat Dasyatnya fitrah gitu Ya Dia melirik Dia koordinasi Dia merasakan sentuhan pada dirinya Gitu ya Dia tersenyum Gitu ya Nah sekarang ibunya nengok ke belakang Apa yang terjadi nih? Lihat Do not respond to baby Ibunya kemudian gak respond Wajahnya kaku gitu Nah apa yang terjadi lihat? Nah dia langsung Langsung berubah tuh Bayinya langsung Ada apa nih gitu Lihat ke atas Satu Perhatikan ya Yang kedua dia smile Gitu Yang ketiga nunjuk-nunjuk Coba nih Dalam waktu berapa menit Dia banyak Banyak hipotesa Tuh Ajak ngomong Empat Yang kelima Coba meraih wajah ibunya Nah Nah Yang keenam Dia tepok tangan Gitu Lihat ya Banyak hal dia lakukan Ini kan Orang jenius ya Terus dia berteriak Yang ketujuh Yang ke delapan Dia lihat jarinya Kok gak bekerja Gitu ya Nah dia mau meraih lagi Wajahnya yang ketiga Dia coba nengok ke belakang Gitu ya Jadi kurang lebih Hampir 9-10 Hipotesa yang dilakukan Untuk Meraih ibunya kembali Nah terakhir Stress Nangis Nah Oke Sekarang ibunya cair lagi Oke Coba I'm here Gitu ya Saya disini Lihat Nah Cair lagi kan anaknya kan Masya Allah Gitu ya Jadi Teman-teman ini Perhatikan ya Ini wajah kaku ya Wajah kaku Anaknya langsung stress Gitu ya Gimana kalau Melotot Siapa yang suka melotot Sama anak Gimana kalau Sinis Nah Kebayang gak Ya Apalagi kalau setiap azan Keluar tanduk dan taring kita Gitu Anak-anak akhirnya Menganggap azan itu Sebagai sebuah kekejaman Gitu kan Itu Kemudian banyak anak SD Susah disuruh sholat Jangan-jangan dulu Kita kecepatan Nyuruh sholat Atau dengan cara-cara yang Membuat mereka luka Gitu ya Maka di psikologi Ada namanya Imaji Ya Setiap imaji yang Luka Itu akan menyebabkan Luka emosi Setiap luka emosi Akan menyebabkan Luka persepsi Setiap luka persepsi Akan melahirkan Buruknya Pensikapan Ketika mereka dewasa Kelak Alak yang buruk Gitu ya Jadi Ayah bunda penting nih ya Jadi riset ini Sebenarnya sederhana Tapi membuktikan pertama Bayi itu punya Social interaction Gitu ya Punya interaksi sosial Yang kedua Bayi itu Punya moral Gitu ya Eh punya apa Punya kemampuan Untuk berpikir kan Tadi ya berapa langkah dia Untuk merahi ibunya kembali Ya Yang ketiga Pelajaran buat kita ya Bahwa Manusia itu perlu interaksi Gitu ya Gak bisa didiemin Ada sebuah riset Abad 15 Seorang pendeta katanya Mengumpulkan sekitar 20 bayi Itu dikasih makan Gitu ya Terus kemudian Dikasih minum Diganti bajunya Tapi gak boleh Apa Tapi gak boleh disentuh Gak boleh ditatap matanya Itu dalam waktu 2 minggu Meninggal semua bayinya Katanya begitu Tapi ini Ini cerita di buku-buku Komunikasi ya Riset yang mengerikan Gitu Oke Sekarang kita lihat Bayi itu punya moral gak Nah ini lebih seru lagi risetnya Ya Ini membuktikan bahwa Tadi ya Bayi itu bawa lahir ke Manusia itu lahir Membawa fitrah Dan fitrah itu gak kosong Dia kebaikan Termasuk moral Gitu Nah bayi itu Kalau Dia bisa bedakan Enak sama gak enak Kalau Dia menentuh tubuhnya kan Ya kan Kalau pampersnya basah Dia nangis Gitu ya Kalau pup nangis Kalau lapar Dia nangis Gitu ya Jadi baik dan buruk Dari sisi fisik Dia bisa merasakan Sekarang baik dan buruk Dari sisi Perasaan Bisa gak dia merasakan Gitu ya Nah ini Karen Wayne Seorang Profesor dokter Dia meneliti Ini Sarah Umur 19 tahun Sarah punya moral gak Ini umur 19 bulan 19 bulan Nah caranya apa Sarah dikasih Saniwara boneka Sarah suruh melihat nih Mana boneka baik Mana boneka buruk ya Ini ada boneka Yang coba buka kotak Ya Nah ini Nah yang kaos kuning nih Kaos krem Ini boneka baik Good puppet Ya kadang bantu kan Helpful puppet Nah sekarang Coba buka lagi Boneka yang belang ini Nah boneka biru ini Yang jadi biru ini Yang bad puppet ya Yang boneka jahat Nah Sarah Menonton berulang-ulang Nah di akhir sesi Sarah suruh pilih Boneka mana yang mau Dia bawa pulang Coba lihat Perhatikan deh Sarah pilih yang mana Yang biru yang boneka buruk Yang kuning boneka yang baik Sarah pilih yang mana Nah Sarah pilih boneka yang baik Keren ya Jadi secara moral Anak sudah diinstal kebaikan Sudah bisa bedakan Nah lebih kecil lagi Tiga bulan Ini lebih ekstrim lagi Risetnya Nah yang Ini sama Sandiwara boneka Diulang-ulang gitu ya Yang kos kuning Kos joni boneka baik Yang kos merah ini Boneka yang gak baik Dia bawa kabur Bolanya Setelah show Anaknya suruh Pilih boneka mana gitu Matanya lebih banyak Melihat boneka yang baik Yang kos merah ya Eh kos biru ya Gitu Keren ya Nah gitu ya Jadi eh bunda Nah inilah konsep Apa Konsep fitrah sebenarnya Barat itu Sampai sekarang masih Masih menggali gitu ya Mudah-mudahan Makin lama Makin dekat ke fitrah mereka Jadi Anak-anak itu Lahir gak kosong Ada sudah membawa moral Bahkan Kebaikan Maka betul lah Para ulama mengatakan Bahwa fitrah itu Innet goodness ya Atau To do good ya Jadi anak-anak sudah Diinstal kemampuan Untuk melakukan kebaikan Oke teman-teman Ini ada banyak riset Saya gak sempat Apa Filmnya ya Karena makan waktu Jadi nanti bisa lihat sendiri Termasuk tentang belajar ya Ini tentang Sekolah di India Yang anak-anak kampung Dikasih komputer Suruh belajar sendiri Ternyata nilainya Sama baiknya dengan Sekolah terbaik di Nodalhi Itu amazing gitu Jadi ternyata manusia itu Luar biasa gitu ya Allah sudah insal Kebaikan-kebaikan itu Ya tapi Inti terbesarnya adalah Bukan manusianya Tapi Allah subhanahu wa ta'alanya Nah ini yang Jangan sampai kita Bias ya Untang-untang manusia itu Hebat Unggul ya Kemudian kita melupakan Bahwa manusia itu Tetap aja dia hamba Tuhan Gitu ya Harus Sujud kepada Tuhan Harus jadi Halifah di muka bumi Yang mewakili Allah Bukan untuk dirinya Oke Nah ini kata ulama Oleh karena itu Ya bunda Kalau ada pertanyaan begini Kalau gitu Setelah film Setelah paparan ya Lebih mudah mendidik anak Jadi soleh Atau jadi jahat Ayo Siapa yang bisa jawab Lebih mudah mendidik anak Jadi soleh Atau jadi jahat Gitu ya Nah ternyata apa Dengan semua kebaikan Yang Allah berikan Harusnya mendidik anak Jadi soleh Lebih mudah Lebih mudah Daripada mendidik anak Jadi jahat Nah ini kata seorang ulama Merubih pendidik sesungguhnya Allah bukan kita Jadi Allah yang berikan anak-anak kita Ilhamkan kepada kita Ya karena kenapa Allah lah Al-Khalik yang telah menciptakan fitrah itu Gitu ya Dan Allah juga telah menyediakan jalan Bagi fitrah itu Untuk tumbuh Berkembang Ya Sesuai dengan tahapan Jadi Allah bukan cuma menciptakan fitrah Tapi Allah juga Sediakan jalan Yang ketiga Allah juga sediakan Apa Tetapkan syariah Atau kitab Untuk memandu fitrah itu Jadi ada tiga itu ya Allah menciptakan fitrah Gitu ya Pasti Allah bertanggung jawab kan Ya amanah gitu Kalau Allah kan amanah Allah Yang kedua adalah Allah sediakan jalan Bagi fitrah itu Untuk tumbuh berkembang Yang ketiga adalah Allah tetapkan kitabullah Ya Atau syariah Untuk memandu fitrah itu Agar tumbuh semakin indah Sempurna dan berbahagia Gitu Maka katanya ulama ini Sayyatuan Al-Halabi ini Mengatakan Maka aktivitas Wahai orang tua Wahai pendidik Just follow the fitrah Ikuti aja fitrah itu Pandullah dengan kitabullah Gitu ya Maka jadi bahagia manusia itu Ya jadi bahagia dalam hidupnya Dunia dan daerah Gitu ya teman-teman sekalian Nah ini Ini dulu saya pernah bikin tulisan Di facebook ya Tentang orang tua galau ya Jadi kalau begitu Tak perlulah kau Tanyakan kesalahan anak-anakmu Karena mereka lahir dengan Membawa fitrah-fitrah Keimanan Tanyalah seberapa Banyak kau sucikan jiwamu Dan seberapa besar Girahmu pada Al-Hak Untuk mendidik fitrah mereka Gitu Tak perlulah kau risaukan Anak-anakmu masuk teraka Atau masuk surga Karena semua anak yang Allah Wafatkan sebelum akhir balik Sudah pasti di surga Tanyalah seberapa pantas dirimu Untuk mendidik Makhluk surgawi ini Tak perlulah kau bimbangkan Ketangguhan dan belajar Anak-anakmu Karena semua anak sejak lahir Adalah saintis Sebagai bekal fitrah Berenovasi Sebagai wakil Tuhan Di muka bumi Tapi tanyalah Seberapa semangat dirimu Membersumai kehausan Mereka belajar Tanpa menjejalkan Tak perlulah kau khawatirkan Tak mendapat cinta Tulus anak-anakmu Karena semua anak pada fitrahnya Adalah pencinta sejati Dan makhluk paling setia Tapi tanyalah Seberapa kau curahkan cintamu Kepadanya dengan tulus Tanpa syarat Nah gitu ya Ini silahkan nanti dibaca Jadi hari ini kita banyak menuntut Tetapi banyak tidak mengaca Pada diri kita Gitu kan Oke Nah saya cepetin aja Jadi fitrah itu ada tiga Terpretasi para ulama Saya ambil yang positif ya Jadi fitrah itu Ada ulama yang mengatakan Fitrah itu bisa negatif positif Ada lagi mengatakan fitrah itu kosong Gitu ya Tapi Sebagian bahasa ulama Mengatakan fitrah itu adalah Positif adanya Oke Nah ini dari mana mulai ceritanya Dari sini Bapak Ibu ya Dari the day of Alastu Jadi di alam ruh Kita semua pernah di install fitrah Itu ya Di setelah tiga hal Allah mengenalkan dirinya Jadi Allah itu mengenalkan dirinya Bukan kita yang mencari dengan akal kita Tidak akan sanggup Allah mengenalkan dirinya Lalu dihunjamkan dalam jiwa kita Alastu birabikum Kolubala syahidna Jadi keimanan itu Ya Tahuid rububiah itu Sudah di install oleh Allah Dalam jiwa setiap anak kita Maka setiap bayi menangis Seperti tidak Tidak ada bayi lahir ketawa kan Nah kenapa menangis Karena para ulama mengatakan Karena seeking the raw Ya Mencari Tuhan Aina Rabbi Aina Rabbi Maka dia menangis Maka syariat melengkapi Dengan cara menyuruh ibunya Menyusui selama dua tahun Ya ibunya lah kemudian Yang membangun akidahnya Pertama kali Dengan mewakili robnya Ibunya lah yang memberikan Riski berupa asi Ibunya lah yang memeluknya Sebagai bukti Bahwa dia lah robnya Gitu ya Nah ketika besar anak-anak Baru sadar Ini bukan Tuhan Ini ibunya Tapi akidahnya kebangun Bahwa begitulah Tuhan Menyediakan orang-orang yang Bisa memeluknya Bisa memberikan riski Sehingga dia kemudian Menguatkan rububiah Dan seorang ulama lain Mengatakan Bukti bahwa Pernah di insul ini adalah Gak ada satu tempat pun Di muka bumi Yang gak ada tempat Sujudnya kepada Tuhan Tapi masalahnya Sujud kepada Allah Atau kepada selain Allah Tapi sujud itu fitrah Gitu ya Jadi itu Bapak Ibu ya Nah ini dalam Islam Ini tujuan pendidikan Yaitu beribadah kepada Allah Dan ini juga Misi pendidikan Yaitu mengantar anak kita Menjadi khalifah Di muka bumi Gak ada cara lain Gak ada tujuan lain Cuma ini doang Gitu Maka dengan demikian Kita jadi yakin ya Bahwa kalau Allah Sudah tetapkan tugas-tugas itu Maka kita didik anak Lebih rileks Gitu ya Karena pasti Allah Sudah siapkan semuanya Sepanjang tadi Kita menyambut aja Gitu ya Maka ini maksud penciptaan Adalah beribadah kan Nah maka tugas kita Nanti mengantarkan Anak-anak kita Untuk menemukan Misi hidupnya Ya caranya gimana Caranya tumbuhkan fitrah-fitrahnya Ya kan 8 fitrah tadi Kalau setiap fitrah itu Tumbuh dengan paripurna Maka jadilah hidup yang balance Nanti puncak hidup balance Adalah life mission Ya menemukan tugas di dunia Ya kita berharap Anak-anak kita lahir ya Yang jadi Apa Jadi toko science Jadi toko sejarah Jadi toko gitu kan Nah dengan karya-karya peradaban Yang membuat Impact bagi peradaban Bukan sekenal jadi kuli Peradaban tadi ya Oke Nah maka usul stabil Seperti ini ya Bapak Ibu Oleh karena itu fitrah itu Fitrah dan kitabullah itu Compatible Karena diinsole pada saat yang sama Ya di alam roh tadi ya Nah ini Makanya Ibu Taimiyah Nyebutnya Fitrah yang diinsole dalam diri manusia Disebut fitrah al-galizah Sementara kitabullah Sebut fitrah al-munazalah Karena compatible dia Ya jadi apa yang dalam syariah itu Cocok dengan fitrah Apa yang dalam fitrah Cocok dengan syariah Gitu ya Jadi seperti makan babi itu Itu sebenarnya Kalau gak ada syariah gitu ya Gak ada kitabullah Semua manusia itu gak suka pada babi Kok ada orang makan babi? Ya karena Fitrahnya udah menyimpang ya Karena perang Karena bencana Karena kemiskinan Jadi makan babi Dulu gak ada orang makan babi Ya perang-perangdean banting itu Gak makan babi Gitu ya Itu fitrah Termasuk menutup aurat Jilbab Ya perang-perangdean banting itu Biasanya menutup kepala ya Dan badannya Perempuan itu Makin tertutup Makin mulia Perempuan itu Itu semua bahasa-bahasa besar Begitu Ya kemudian lahir Artism Sekularism Kemudian muncul Berbagai macam penjimpangan Akhlak gitu ya Itu sebenarnya diaulah Penjimpangan fitrah Nah ini Oke Nah ini Ruh seperti ini ya Jadi Bapak Ibu Dalam jiwa kita Ada soul Ada jiwa Dan jiwa itu adalah kumpul empat ini Ruh, akal, akal, dan nafs Dan ini harus kita bersihkan Maka tadi ya, ini gak sempat kita bahas Tapi jiwa ini nanti ayah bunda Tergantung fitrah sama ilmu Jadi kalau ilmunya benar, maka ilmunya akan Mempengaruhi akal dan kolb Kalau fitrahnya lurus, maka fitrah akan membuat cahaya Jadi penting ya, tiga unsur stabilitas dalam hidup kita Orientasikan selalu ke Allah Dalam mendidik anak, dalam berumah tangga Yang kedua, tumbukan fitrah-fitrah dalam rumah kita Dalam kesarian Dalam perencanaan Yang ketiga adalah pandula dengan kitabullah Dengan ilmu yang benar, jadi Quran bukan cuma Dihafal, tapi difahami makna-maknanya Tentang bahagia Tentang cinta, tentang akhirat Tentang human nature, fitrah Itu difahami dengan baik, itu basic knowledge Kita ada 12 item Itu harus didalami oleh para orang tua Jadi gak perlu, jadi dari tafsir ya Gak perlu hafal Quran juga, paling gak hakikat-hakikat Inti dalam Quran itu Difahami dengan baik, dan digunakan dalam kesarian Nah ini akan mempengaruhi ini Allah, fitrah ilmu ini akan mempengaruhi bagaimana Ruh, kalup akal itu nanti menjadi tindakan Maka ada kaitan penting nih Antara tasgiatun nafs ya Dengan tahdhibul akhlaq Kalau fitrah, kalau nafs makin baik ya Dari amratu bisu sampai mutmainah Maka ahlak juga membaik tuh Dari muhlikat sampai munjiat Jadi suatu yang Apa yang mulia Nah ini konsep jiwa Tapi kalau tarikannya ke bumi ya Nah ke setan ini ya jadi dunia kan Jadi kalau kita bandingkan Sebenarnya tarikan negatif cuma satu Setan aja gitu ya Sementara semua tarikan ke atas nih Ke Allah Fitrah juga ke Allah Ilmu juga ke Allah gitu ya Maka kalau Kita selalu orientasi kepada Allah Ya panduan ilmunya benar Fitrahnya yang kita rawat Maka selamatlah hidup kita Termasuk dalam pendidikan anak-anak kita Yakin gitu ya Oke nah ini kuncinya disitu Oke Nah ini kalau ke atas jadi Hidupnya seimbang Kalau ke bawah jadi hidupnya govlah Nah ini yang sering terjadi ya Sama anak jadi racun ya Suka marahin anak Suka mengkritik anak gitu Suka lebay gitu ya Suka banding-banding anak Itu karena govlah ini Ya karena tarikannya tarikan nafsu kan Pengen lebay gitu Obsesif gitu Tapi kalau tarikannya fitrah Nanti jadi seimbang nih Nah kita lebih relax dalam diri ke anak Kita lebih yakin gitu Bahwa anak kita gak mungkin Jadi anak jahat Karena sudah ada fitrah yang baik Tugas kita adalah Bagaimana fitrahnya tumbuh paripurna Ya dan Allah sudah insya Allah Dalam diri kita Kalau berikan kita tiga anak Kalau insya Allah ilmu fitrah Tiga fitrah dalam jiwa kita Kalau berikan kita sepuluh anak Kalau insya Allah sepuluh ilmu fitrah Dalam jiwa kita Itu pasti itu Gitu ya Itu pasti gak mungkin gak Gitu Maka tugas kita adalah Taskih itu nafsu tadi ya Banyak mendekat pada Allah Ya banyak Kalau orang zaman dulu itu namanya Tarikat gitu Ibu-ibu zaman dulu itu bikin puasa gitu Kenapa ya puasanya gitu Bumasain anak nih Gitu ya Sebenarnya dalam rangka apa Karena dia berpuasa Dia rajin sholat malam Maka jadi tenang jiwanya Ya ketika tenang jiwanya Kemudian didik anak jadi tenang Ya jadi ketemulah fitrah ibunya Dengan fitrah anaknya Fitrah ayahnya yang lurus Ketemu dengan fitrah anaknya Nyes gitu Kenapa sekarang jadi benturan anak dengan ayah Karena fitrahnya tabrakan Ya fitrahnya tabrakan Sepakat ya Gitu Semua ministrinya tabrakan fitrahnya gitu ya Apalagi anak Oke Nah ini maka prinsip fitrah ini Saya cepetin ya Ini ada delapan fitrah Saya cepetin aja Nah ini bapak ibu ya Fitrah ini ada delapan aspek ini Kalau tumbuh dengan baik Maka dia tumbuh menjadi Ahlakul karimah Ya menjadi peran peradaban terbaik Nah kita ada delapan fitrah ini Oke Nah ini kaedahnya ini Raise your child Raise your self Maka tumbuhkanlah fitrah anak kita Maka fitrah kita juga akan tumbuh dengan paripurna Ini ada delapan fitrah Fitrah iman ya Jadi iman itu sudah di install Yang kedua fitrah belajar Jadi kalau ada anak yang gak suka belajar Yang salah bukan anaknya Yang salah mungkin gurunya Ilmunya gak cocok ya Misalnya anak usia dini Suruh belajar cari stung Yang gak cocok lah Atau caranya Suruh duk liam misalnya Ibu 7 tahun itu Anak-anak harus banyak bergerak Maka Semua orang suka belajar Kalau gak suka belajar Gak ada yang salah dengan metodenya Gitu ya Atau dengan ilmunya Atau dengan caranya Yang ketiga adalah fitrah bakat Nah ini bakat juga penting ya Anak-anak harus tumbuh bakatnya Karena dengan bakat ini Dia akan Punya Punya profesi ya Punya karya nanti dengan bakatnya Tapi inti dari fitrah itu adalah iman Bagaimana bakatnya nanti diberikan Sebagai solusi bagi umat Gimana fitrah belajarnya nanti Kemudian jadi riset-riset Yang hebat buat umat Selalu begitu ya Yang ketiga adalah fitrah Ini Tentang bakat ya Yang ketiga adalah fitrah seksualitas Ya hari ini kita menentang LGBT ya Sepakat ya Kita gak terima LGBT itu Ada di bumi Indonesia Tapi kita have no idea Bagaimana menemukan fitrah seksualitas Anak-anak kita Sepakat ya Nanti Bener-bener cukup waktunya Yang ketiga adalah fitrah Estetika dan bahasanya Nah hari ini Ini juga jarang Kadang-kadang sering diabaikan ya Padahal Al-Quran itu kan Terus dalam bahasa yang indah ya Dalam bahasa yang tinggi kan Tapi kita kadang-kadang ngajarin anak-anak Keindahan ini jarang sekali ya Bagaimana mereka punya tutur Gestur ya Bahasa yang baik gitu ya Maka penting nanti Untuk menemukan fitrah Estetika dan bahasa Termasuk tadi Di Yusaya Dini itu Motherfang Kalau sekarang lihat anak SD Ngomongnya aneh gitu ya Gaya alay gitu ya Itu berarti Gak selesai itu Di rumah Sepakat gak Bukan di sekolah Di rumah gak selesai Mungkin Bapak Ibunya Kalau ngomong juga maunya Berantem aja gitu ya Nah ini first dan sosialitas Jadi mohon maaf ya Saya bukan nyala-nyalahin orang tua nih Enggak ya Saya cuma menyadarkan bahwa Ayo ya Anak-anak itu cermin dari kita Sepakat gak Cermin kita ayah bundanya Kalau kita baik Mereka juga akan Bercermin dengan kebaikan Mereka sendiri sudah baik ya Kalau kita baik Maka makin menguat kebaikan mereka Tapi kalau kita gak baik Maka kebaikan mereka Jadi gak bangkit gitu ya Terhalang gitu Oke ya Juga ini ego ya Jadi anak-anak itu Harus punya rasa percaya diri ya Rasa Jadi ego itu bagus Aku Cuma kalau gak tumbuh Jadi egois Ya jadi Atau sebaliknya Jadi apa Jadi peragu dan seterusnya Oke Nah ini kemudian Visa jasmani Yang terakhir adalah Fitra perkembangan Nah ini kan Anak-anak juga harus tumbuh Dengan paripurna Jadi ini Jadi tumbuhkan saja Fitra-fitra anak kita Nanti kita akan Tumbuh Jadi coba kau tumbuhkan Fitra anak-anakmu Kau akan temukan Fitra yang layu Kembali tumbuh Indah mempesona Coba kau gairahkan Anakmu agar cintai Tuhanmu Kau temukan fitra imanmu Pada Tuhanmu Kembali bersemi Coba kau petakan Sifat unik anakmu Dalam gairah beraktifitas Kau akan temukan Fitra bakatmu Muncul ke permukaan Coba kau inspirasikan Ide hebat Hingga anakmu Antusias bereksplorasi Dan belajar Kau akan temukan Fitra belajar Nalarmu Kembali menyala Coba lekatkan cinta Cinta akrabmu Pada anakmu Dengan tulus Kau akan temukan Fitra kayaan Kehibuanmu Mereka kembali Jadi ini Syair-syair Nanti silahkan dibaca Jadi Rest your child Nah kita berharap Anak-anak kita Tumbuh seperti ini Gitu ya Masing-masing fitra jadi peran Fitra iman Jadi chance maker Da'iyah Jadi bukan iman Cuma sekedar sholat puasa Enggak gitu Iman harus berujung Pada kemampuan Menyeru kebenaran Da'iyah Fitra belajar juga Harus berujung Pada orang yang wise Orang yang intelek Orang yang punya solusi Orang yang punya inovasi Bagi umat Termasuk fitra bakat Bukan cuma sekedar cari duit Tapi bagaimana Bakatnya tumbuh Menjadi solusi Fitra ekstresikalitas Juga bukan cuma Jadi laki perempuan Tapi jadi ayah dan ibu Yang baik Sepakat ya Nah termasuk fitra Kesehatan juga sama Jadi semua fitra Harus tumbuh Menjadi peran Menjadi good life Dan menjadi mission of life Oke Nah maka jadilah gardener Jangan jadi carpenter Maka seperti benih ya Tumpuh dengan pari purna Sehingga mencapai buahnya Nah ini gitu Oke tahapan-tahapan ini seperti ini Jadi dari mana saya tahu ilmu ini Dari si roh ya Tentunya pertama kali Panduan saya dari si roh Nabawi ya Jadi saya gali ya 8 fitrah Rasulullah Selama Rasulullah Sebelum menjadi nabi Ya 7 fitrah Karena fitrah yang satu Kan fitrah yang di atas Fitrah umur ya Jadi serakimanan Rasulullah tumbuh gak? Gak tumbuh Kan belum jadi nabi ya Betul Tapi Rasulullah itu selalu dapat lingkungan yang hanif Maka penting ayah bunda Untuk memberikan lingkungan yang hanif Lingkungan yang tauhid Bagi anak-anak kita Bakat ya Dari usia dini Sampai nanti dia dewasa Yang kedua Rasulullah bakatnya tumbuh Gak tumbuh ya Rasulullah sudah mulai magang Pada usia 11-12 tahun ya Bersama pamannya Kesham Kemudian punya own business Pada umur 15-16 tahun Bahkan sampai dilamar Sama Kongonomrat Mekah ya Istrinya Khadijah Karena memang Bisnismen yang keren Kemudian secara intelektualitas Rasulullah juga sama ya Orang yang Kurios ya Walaupun buta huruf Tapi Sangat kurios pada Hal-hal baru gitu ya Dan sangat inovatif Secara seksualitas Rasulullah juga tumbuh Menjadi orang yang Apa Kita gak pernah denger Ada KDRT Di rumah nabi Sebelum jadi nabi kan Ya kan Beliau ada suami yang baik Ayah yang baik gitu ya Itu kenapa? Karena fitranya tumbuh Sepanjang hidup nabi Nabi selalu mendapat Sosok ayah ibu yang lengkap Ya kemudian secara sedikit lagi ya Individual juga sama Rasulullah orang yang Sangat sosial gitu ya Ikut perang Fijar Ikut bangun Ka'bah Ya bahkan disebut Gradile man Secara estetika Rasulullah sangat lembut ya Bahkan dia bilang Seperti perawan gitu ya Sangat pemalu Sangat santun Tuturnya halus Maka ketika Quran turun Dengan bahasa yang indah Rasulullah langsung accepted Ya karena cocok dengan Level bahasa Al-Quran Dengan language Rasulullah Yang ketiga physical Ya secara physical Rasulullah sehat betul ya Sangat sehat beliau ya Bahkan bisa mengalahkan Sepuluh orang Jadi Delapan fitrah ini Tumbuh dengan paripurna Dalam jiwa Rasulullah Sepakannya Maka Allah tunjuk beliau menjadi nabi Walaupun kita Kita mengatakan Kan Rasulullah itu nabi Iya tapi harus bisa dijelaskan kan Kenapa beliau Apa Tumbuh dengan Paripurna gitu ya Nah ini penjelasannya Dan Kita diminta meniru kan Walaupun tidak bisa sempurna Seperti beliau Tapi paling tidak mendekati Kesempurnaan Ayah bunda terima kasih semua Tetap semangat ya Bersama anak-anak kita Mau bergantung ke siapa lagi Anak-anak kita Kalau bukan kita Sepakat ya Mari kita sama-sama Berganing tangan Membangun peradaban Untuk masa depan Yang jauh lebih baik Daripada Yang kita jalani pada hari ini Alakumirabikum Jazakumrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax